selamat menikmati yang ada di rumah masing-masing yang mudah-mudahan mengikuti MISA ini secara live streaming sudah hampir 4 minggu kita terkena protokol kesehatan dengan ketaatan pada PPKM level 4 dulu disebut PPKM darurat dan kita masuk pada PPKM level 4 tapi biarpun demikian hendaknya iman kita tetap kuat sehingga banyak orang katakan hendaknya kita kuat iman dan kuat imun dan kuat iman ini hendaknya kita memraktekan kepercayaan teguh pada kata-kata Yesus yang ditegaskan tadi dalam bacaan Injil akulah roti kehidupan siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan pernah lapar lagi dan siapa saja yang percaya kepadaku dia tidak akan pernah haus lagi COVID-19 sejak sudah menjalan 2 tahun itu membuat kita memang bahasa saya menderita banyak orang kehilangan pekerjaan banyak orang terhambat pekerjaannya banyak orang dia punya pendapatan berkurang karena itu disana sini ada bantuan bantuan langsung tunai atau bantuan-bantuan seperti apapun itu semua adalah ungkapan solidaritas kemanusiaan sebagai kita orang yang berbangsa dan bernegara tetapi kalau kita percayakan Yesus akulah roti kehidupan siapa saja yang datang kepadaku ia tidak akan pernah lapar lagi dan roti kehidupan yang kita percayai hendaknya kita praktekan dalam bahasa bacaan kedua tadi marilah kita mengenakan manusia baru manusia baru adalah manusia yang dihidupkan oleh Kristus yang hendaknya berisi kebenaran dan kekudusan maka orang yang berisi kebenaran dia tidak cuma sekedar menunggu bantuan tapi di tengah dia punya upaya menunggu bantuan dia memaksimalkan apa yang boleh dia buat supaya ketika dapat bantuan bantuan itu semakin menambah daya ampu untuk dia berkehidupan daya imun untuk dia struggle for life daya imun untuk dia bertahan dalam kehidupan ini bukan sekedar menunggu bantuan dan ketika dapat bantuan hidup berfoya-foya itu tidak benar sebagai orang beriman maka Yesus juga ingatkan tadi pada awal bacaan Injin bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa maka kita memang butuh makan tapi tidak hanya sekedar makan sehingga nikmat tapi kita butuh makan untuk bisa berkinerja membangun kehidupan kita yang dalam bahasa saya semakin beriman semakin bersaudara dan semakin bekerjasama dan dalam kategori itu protokol kesehatan 5M kita sadar praktekan sehingga kita bukan menjadi beban bagi orang lain di tengah kebersamaan kita tapi kita sungguh-sungguh menjadi alat bantu bagi orang lain untuk tidak terkontaminasi oleh kesembronoan kehidupan kita praktek protokol 5M kalau kita jalankan semua bisa kita buat tetapi jangan kita bertoping pada praktek 5M lalu kita tinggal di rumah dan cuma hidup berfoya-foya menghabiskan waktu dengan percuma nonton tidak ada karuan makan sana-sini tetapi tidak berkinerja barangkali menyentuh pekerangan yang bisa mendapatkan berkat bagi kita dan itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat akan binasa tetapi makanan yang mendatangkan hidup yang kekal sehingga Yesus ketika orang-orang orang-orang datang mencarinya dia memberikan motivasi dia membaharui motivasi mereka kamu cari aku bukan karena kamu mau percaya kepada aku kamu cari aku karena kamu sudah pernah makan sampai kenyang bukan cuma sampai disitu pandemi covid memang membuat kita susah cari makan tapi hidup bukan cuma cari makan tapi hidup adalah cari kehidupan yang hendaknya kita isi dengan cinta dan damai sejahtera damai sejahtera itu kita hendaknya isi dengan semangat dengan semangat kolaborasi dan kooperasi untuk melakukan hal-hal yang maju yang ada di kesekitaran hidup kita kita tidak usah saling mengancam dan saling arogan serta bertindak kekerasan tapi apa yang mampu kita datangkan untuk perkembangan kehidupan ini mari kita buat dalam semangat kesadaran akan protokol kesehatan sehingga tidak ada kata menyerah dalam kondisi-kondisi yang sangat berat seperti ini tetap harus ada kerja keras inovasi kreativitas yang adaptif bahasa saya yang selalu menyesuaikan diri dalam cerminan anjuran-anjuran pemerintah dan cerminan nasihat kitab kudus yang bersumber dari otentisitas kebenaran kristus yang menyebut diri sebagai akulah roti yang turun dari surga kalau kita makan roti yang turun dari surga secara faktual sakramental sebentar lalu untuk umat yang ada di rumah secara komunik kerinduan maka mudah-mudahan spiritualitas Tuhan Yesus dan tindakan-tindakan Tuhan Yesus menjadi juga spiritualitas dan tindakan-tindakan kita ada kepekaan yang dalam bahasa sebentar saya untuk pengumuman kerja bakti disadar praktekan oleh kita semua sebagai umat Allah umat di paroki ini ada 600 orang kalau itu orang kerja bakti masar sepaling banyak 100 orang tapi itu bergantian dan jadi tidak usah takut kalau kita memang sungguh-sungguh disadar praktekan oleh protokol kesehatan 5R sehingga kalau orang sakit flu batuk demam tidak usah datang karena Anda tidak salah tapi orang yang pura-pura sakit flu dan demam karena menghindar dari pekerjaan bakti itu yang saya katakan bertobat karena Anda dikurung oleh cinta diri dan kefoya-foyaan kehidupan yang kurang mau berkarya bakti untuk datangnya kemajuan tapi kalau Anda benar-benar sakit karena memang punya penyakit tinggal saja di rumah dan doakan kami yang sedang nanti bekerja bakti besok supaya cuaca baik pekerjaan bisa berjalan dengan maksimal dan rumah budaya dan kapil adorasi ini menjadi lahan berkat untuk kita semua sehingga sebagai pengikut Yesus kita tidak usah takut untuk berkebaikan karena kebaikan itu selalu direstui oleh Allah kita tidak usah takut bekerja sama kalau kerja sama itu mendatangkan kemajuan pasti direstui oleh Allah dan itulah yang dianjurkan oleh Yesus karena itu kita selalu menimbah kekuatan dari Sang Yesus yang menyebut diri sebagai akulah roti yang turun dari surga akulah roti kehidupan siapa saja yang datang kepada aku ia tidak pernah lapar lagi maka bahasa saya pada khutbah-khutbah sebelumnya jangan percaya setengah-setengah sama Yesus nanti sesuatu baru minta Yesus tapi malu waktu masih jago-jago jauh dari Yesus setel jago nanti sesuatu kurang pakai ventilator baru minta Yesus datang tapi waktu masih jago eleh kerja bakunya pernah dapat lihat akulah roti kehidupan maka percaya sungguh-sungguh pada Yesus jangan setengah-setengah kalau bekerja bekerja sungguh-sungguh jangan setengah-setengah karena barangkali orang bekerja setengah-setengah delta lewat sedikit kena tapi kalau sungguh-sungguh imun kuat delta juga karena itu kuat imun dari dalam dari dalam baik secara rohani maupun secara jasmani maka kita akan susah terjangkiti dan siapa saja yang percaya kepada aku dia tidak pernah akan haus lagi artinya apa kalau kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kita kita tidak pernah berkekurangan karena apa hidup kita selalu diisi dengan cinta dan damai sejahtera maka tadi saya katakan kita harus punya rasa malu kalau orang cuma yang kenyang barangkali anak istri menderita hai orang muda bahasa saya tadi dalam kotba di lota kita sementara dalam level 4 PPKM maka sebagai orang muda anda lebih bagus tinggal di rumah jangan semrono kesana kemari dengan aktivitas yang tidak berguna dan tidak perlu yang bisa anda tahan lebih baik anda maksimalkan kehidupan di tengah keluarga dengan membantu orang tua untuk hal-hal yang maju belajar barangkali baskap kalau orang tua tukang daripada cuma sesadiki dengan media sosial atau bahkan hal-hal yang tidak berguna cuma pikir makan minum padahal so makan pagi-pagi so makan masih pikir tahu goreng tahu isi padahal semaka itu tahu goreng tapi ketika minta derma barangkali untuk pinanti bilang tidak ada doi merasa sedik kibas status maknyos tahu goreng tetai itu karena itu jangan cuma pikir makanan yang akan binasa tapi pikir makanan yang membawa kehidupan yang kekal itu semua apa ada pada Yesus ada dalam Yesus ada bersama Yesus maka kalau kita bersama-sama dengan Yesus semua persoalan semua musibah semua penyakit semua apa yang kita hadapi saat ini pasti akan dikalahkan asalkan kita selalu menimba kekuatan dalam dia dan percaya sungguh kepadanya sumber kekuatan dan kehidupan kita amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati